Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jogja Blok semuanya Di video kali ini Saya membagikan dokumentasi video Ketika saya melakukan perawatan rutin Mobil espas Persayangan atau pelayanan saya ini Untuk menghindari mesin yang overheat Atau terlalu panas begitu Nah teman-teman semuanya Perawatan seperti ini saya lakukan secara teratur Ini kurang lebih setiap 2,5 sampai 3 tahun Sekali dibungkar Kemudian dibersihkan Semua sirkulasi air Lebih lancar, lebih baik Dan terhindar dari mesin yang Kepanasan atau overheating begitu Sehingga nanti perjalanan kita Lebih tenang dan aman Sebelum kita lanjutkan ceritanya Jangan lupa untuk mendukung channel youtube kami Jogja Blok Nanti akan kami bagikan video-video Seputar perawatan espas Dan juga perjalanan kami Menggunakan kendaraan Espas tua ini Di berbagai tempat di daerah istiwabah Yogyakarta Dari medan yang standar Normal atau biasa Sampai masih masuk di medan-medan yang ekstrim Bagaimana Espas putih saya ini Kami beri nama dengan petualangan espas putih ini Nanti masuk atau belibas jalan-jalan terjal Yang mungkin agak Merakukan ketika kita mengendari kendaraan Kendaraan tua Kemudian teman-teman semuanya Video ini juga untuk membantu teman-teman yang mungkin Atau sempat bertanya Apa yang dilakukan oleh dukungan radiator Atau servis radiator ketika mereka membersihkan radiator Dan di video ini lengkap dari buka Kemudian membersihkan Kemudian mengelas bagian-bagian yang rusak atau yang kropos Sehingga Radiator ini nanti akan bekerja dengan normal setelah itu Kita bukan perbaikan Untuk biaya juga tidak terlalu mahal sebenarnya Tapi kenyamanan dan ketenangan ketika kita berada di jalan Mendarai kendaraan yang secara teori Bekerja dengan baik begitu Sehingga kita tidak ada ketakutan lagi Karena kita jujur atau saya jujur juga memang dengan image espas putih ini Atau espas ini sebenarnya Kendaraan yang sering panas begitu mesinnya Tapi dengan perawatan yang teratur dan kita paham mesin Saya kira semua bisa diatasi dengan baik Karena pengalaman saya selama ini tidak ada masalah dengan mesin Atau penampan kiting yang ada di espas ini Semua sudah dirawat dan diatasi dengan sebaik mungkin Jadi saya tetap berawat espas ini Mesin pun sudah kurang lebih Umurnya sudah banyak Karena ini dibuat di tahun 1998 Dan sudah bersama dengan saya Itu 8 tahun Dan ini mobil kesayangan Jadi tidak dijual Tetap dirawat Kemudian diperbaiki Kalau ada kendaraan-kendara yang muncul dari kendaraan Salah satunya perawatan secara teratur Perawat radiator Supaya mesin juga bisa bekerja dengan baik Tidak banyak Kekhawatiran ketika kita melakukan perjalanan cukup jauh Terima kasih teman-teman semuanya Sudah bersama dengan Jangan lupa untuk klik subscribe Dan saksikan petulangan di espas putih ini Tidak nanti saya berkeliling Di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya Dan juga cerita-cerita menarik Selama perawatan Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih